Di video ini kita akan lihat 3 tag baru. Yang pertama untuk membuat jarak dengan tag BR. Yang kedua tag kosong yaitu tag div dan juga tag span. Kita akan lihat kegunaannya masing-masing. Yang pertama untuk memberi jarak, nama tagnya adalah BR. Saya akan memberi jarak di bagian paragraf ini. Jadi setelah kata website, kita akan kasih jarak sekolah codingnya. Cukup dengan tag pembuka, tidak ada tag penutup. Kalau kita lihat sekarang, di bagian sekolah coding ini akan ada jarak seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada baris baru, setiap tag tertentu silahkan menggunakan BR seperti ini. Penggunaannya bisa sebanyak yang teman-teman mau. Jaraknya akan otomatis memanjang mengambil satu baris kalau sudah ada dua tag BR di sana. Saya akan kembalikan ke satu. Itu pelajaran pertamanya. Yang kedua adalah tag div. Tag div sendiri tidak punya tampilannya. Jadi kita tidak bisa melihat perbedaannya ketika ada div atau tidak. Dia hanya gunanya untuk membuat divisi-divisi atau membuat bagian-bagian tertentu. Dia biasanya kita pakai untuk menggunakan layout pada HTML. Jadi misalnya saya mau bikin grup di sini. Misalnya kode kita sudah banyak seperti ini, lalu kita mau bikin dia grup-grup. Saya akan membuat tag div di bagian ini. Begitu juga di penutupnya. Slash div seperti ini. Jadi bagian ini khusus untuk bagian pentingnya di mana ada H1 dan juga H2 di sana. Kalau saya refresh sekarang halamannya, teman-teman tidak akan melihat perbedaannya. Karena sekali lagi div ini istilahnya tag kosong atau tidak ada artinya sebenarnya. Kecuali nanti teman-teman sudah belajar CSS, di sana kita bisa melakuin banyak hal. Kalau biasanya ketika kita sudah punya tag di dalam tag seperti ini. Jadi tag H1 dan H2 ini berada di dalam tag div. Kita akan melakukan indent atau jarak dari baris kirinya seperti ini. Seperti tag sebelumnya, ketika saya punya HTML, karena yang lainnya berada di dalam tag HTML, maka bagian head dan body saya kasih jarak satu tab. Begitu juga dengan title, karena dia ada berada di dalam tag head, maka saya akan kasih jarak satu tab lagi. Nanti teman-teman pelan-pelan akan terbiasa untuk melakukan ini. Lalu misalnya kita akan mengelompokkan bagian ini lagi, bagian text. Kita akan bikin div baru lagi di sini. Seperti ini. Jadi kita akan kasih jarak bagian yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan bagian yang ini. Jarak, 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 dan penutup. Ini dia cara pembagiannya. Sebelumnya tidak ada aturan khusus untuk penggunaan div ini. Sekali lagi, umumnya div ini digunakan untuk membagi seksi-seksi atau grup-grup pada bagian HTML kita agar dia lebih rapi. Jadi anggap saja ini adalah bagian header kita, lalu ini bagian kontennya, dan ini bagian footernya. Nanti teman-teman akan lihat manfaatnya lebih lagi kalau sudah belajar CSS. Kita bisa mengatur style atau mengatur warnanya, mengatur jarak bagian tertentu dengan bantuan div ini. Yang nanti kita akan berkenalan dengan atribut ID dan juga atribut kelas. Tenang saja kalau semuanya masih belum familiar, sama sekali tidak masalah. Tujuan kita belajar tag BR dan juga tag div di bagian ini. Kita lanjut ke pelajaran ketiga yaitu tag span. Span sendiri mirip dengan div, tapi perbedaannya tag span tidak akan membuat jarak otomatis. Yang saya maksud seperti ini, kalau saya membuat tag span di sini, misalnya bagian membuat website. Saya gunakan seperti ini, kita tidak akan lihat perbedaannya di sini. Tapi kalau saya menggunakan div, di bagian membuat website, dia seperti membuat jarak baru. Karena tag div ini, dia tergolong block element. Tapi span ini, dia tergolong inline element. Langsung kita bahas, tenang saja, kalau masih asing tidak ada masalah. Jadi block element ini adalah elemen pada HTML yang dia otomatis akan mengambil lebarnya selebar viewport atau selebar browser ini. Jadi setiap ada elemen berikutnya atau elemen sebelumnya, dia akan otomatis mengisi bagian bawahnya. Jadi dia sudah booking selebar browser ini tempatnya. Dia otomatis sudah selebar itu. Jadi kalau teman-teman lihat, H1 ini, dia termasuk block element. Karena teman-teman lihat, H1, dia sendirian di sini. H2-nya tidak berada di sampingnya. Kita bandingkan dengan tag A ini. Tag A ini, dia termasuk inline element. Saya tahu dari mana karena kita lihat di sini, website-nya Facebook dan tulisan website-nya Twitter berada di satu baris yang sama. Padahal dia berada di tag yang berbeda. Ini karena dia inline atau secara default, HTML akan bikin dia numpuk ke sampingnya. Berbeda dengan tag P yang ada di atasnya, tulisan selamat datang ini. Kita lihat dia punya tempat sendiri dan dia tidak ada di sampingnya seperti ini. Jadi itu dia. Itu juga kenapa teman-teman lihat tag IMG ini. Kalau dia berada di bagian atas, saya akan pindahkan. Seperti ini. Tag IMG-nya berada di bagian sampingnya. Bukan di atas ataupun di bawah. Karena IMG juga termasuk inline. Jadi itu dia pembahasannya sekilas tentang block dan inline. Jadi div ini termasuk block, dia akan ngasih jarak otomatis. Tapi span, dia inline element atau tetap pada satu baris. Makanya teman-teman tidak melihat perubahan kalau saya menggunakan span di sini. Untuk sekarang, kita bisa lihat div dan span-nya ini tidak terlalu berguna. Tapi nanti kalau text-nya atau konten-nya sudah mulai banyak, teman-teman butuh ngebagi-bagi agar lebih rapi. Mau ngebagi bagian menu misalnya, lalu ada bagian untuk konten-nya, bagian untuk sidebar. Di sana div akan sangat berguna. Dan lagi, kalau kita sudah belajar CSS atau cara menghias website-nya, div dan span akan sangat-sangat berguna. Jadi sabar saja, ditumpuk dulu ilmunya, disimpan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.